Ya mau gimana gitu, kucing gue udah gak ada, udah mati gitu kan, mau gue suruh balik lagi gak akan nongol gitu kan. Gue juga teringat bahwa patah hati itu tidak harus melulus soal asmara, gitu. Bisa jadi kehilangan orang yang dekat dengan kita juga, dengan pekerjaan juga, kehilangan dukungan atau support dari support sistem kita juga, gitu ya. Ya, tapi begini, mungkin gimana caranya kita menanggapi patah hati tersebut, gitu. Jadi, satu, yaudah, kita menerima. Kita menerima kenyataan bahwa yaudah situasinya udah berubah, gitu. Mungkin orang yang tadinya ada dekat dengan kita sekarang udah gak ada, mungkin tadinya orang yang support kita sekarang gak support, yaudahlah. Karena orang lain, faktor luar itu tidak bisa kita kendalikan. Misalnya, ya, gue tahun lalu ketinggalan kehilangan kucing gue, gitu. Ya mau gimana, gitu. Kucing gue udah gak ada, udah mati, gitu kan. Mau gue suruh balik lagi gak akan nongol, gitu kan. Jadi, yang paling bisa dilakukan pertama adalah menerima fakta bahwa situasinya udah berubah. Dan perjuangan melawan, apa ya, perjuangan buat move on itu akan berat. Betul. Tapi, ibaratnya kita akan mencapai langkah ke-10 ribu dimulai dari langkah pertama, gitu ya. Masanya bukan bisa atau tidak, tapi mau atau tidak, gitu. Pelan-pelan aja. Sesuaikan dengan pace kalian. Gak ada yang kayak, oke, lu harus move on dalam waktu satu hari, 24 jam. Gak ada. Tapi, jangan sampai kelamaan juga. Jadi, jangan misalnya kayak, oke, ada orang tua yang misalnya anaknya meninggal, gitu ya. Terus, mereka memutuskan, oke, kamarnya ini akan dibiarkan aja. Kayak kamar si anak itu. 20 tahun kemudian, kamarnya masih kayak gitu. Mereka menolak move on. Nah, jangan sampai kayak gitu juga. Karena apa? Karena takutnya, ketika kita menolak move on, kita jadi, satu, terjebak di masa lalu, ya, terjebak di kesedihan kita. Kedua, ketika kita terjebak di kesedihan, kita tidak bisa melihat banyak sekali hal-hal positif yang ada, yang lewat di depan mata kita. Ibaratnya, lu mikirin mantan lu yang itu, terus, padahal banyak sekali cowok cakep-cowok cakep, gitu ya, yang seliwuran depan mata lu, tapi gak lu lihat. Karena lu mikirnya yang itu, misalnya. Nah, jadi, sebaiknya kita juga, meskipun tadi kita menentukan face yang cocok buat kita, tapi jangan sampai juga kelamaan. Karena apa? Karena kamu mengorbankan kebahagiaanmu sendiri. Itu aja sih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!